Baru-baru ini, Mimin nemuin video dari seorang player Roblox di TikTok yang ngalamin kejadian buruk saat dia main salah satu game di Roblox Kira-kira apa sih yang terjadi sama player yang satu ini? Ayo, kita bakal bahas di video kerbipasta kita kali ini karena katanya dia bertemu dengan seorang bacon yang mengerikan seperti ini Nah, kalian wajib untuk like dulu videonya sampai 6 ribu pakai jempol kalian Sebelum, ada bacon ini yang hadir di setiap malam kalian Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminas Miminas Selamat malam dan selamat datang kembali di video kerbipasta Roblox Kali ini, sesuai dengan apa yang sudah Mimin bilang di awal tadi Mimin akan membahas tentang sebuah cerita yang dialami oleh seseorang di aplikasi TikTok Mimin tahu video ini karena ada beberapa Miminas yang komen dan tag Mimin di sana Dan ada juga yang komen di Youtube Mimin dengan hashtag bahasmin Jadi, buat kalian yang mau request pembahasan dan mau masuk ke video-video Mimin Langsung aja kalian bisa tag Mimin di TikTok, Instagram, maupun Youtube Dan kalian juga bisa komen dengan hashtag bahasmin ya Kalau begitu, langsung aja tanpa lama-lama lagi kita masuk ke dalam videonya Eits, bentar dulu Sebelum Mimin lanjut pembahasannya Mimin mau kasih tahu dulu nih Kalau Mimin lagi mau bagi-bagi Bobux lewat Lomba JJ bareng Mimin Ayo, kalian udah tahu belum nih event yang satu ini? Ya, ada Lomba JJ atau Jedak-Jeduk yang sedang dilaksanain sama Mimin buat Miminer semua nih Dan nanti yang menang bakal dapet total Robux sekitar 3000 Robux Nah, siapa sih yang gak mau Robux? Jadi, langsung aja kalian cek detail dan ketentuan lombanya di Instagram Mimin At robloxtopic.indonesia Atau cek di postingan komunitas channel ini ya Mimin tunggu karya terbaik kalian Jadi, ada satu video TikTok yang di-upload oleh Atmake.sya.shanum Yang di-upload pada tanggal 17 Agustus kemarin Dan isinya adalah 4 foto slide yang dimana foto-foto itu adalah screenshot-an dari game Roblox-nya sendiri Terlihat kalau dia lagi main di dalam game speed drawing Ada yang main game ini juga? Coba kalian tulis di kolom komentar ya Di video itu, dia juga menulis sebuah caption yang cukup panjang Judulnya adalah Cerita aku pada saat main speed draw yang bikin trauma Hmm, apa yang sebenarnya terjadi sampai bisa bikin player yang satu ini jadi trauma? Mari kita coba baca captionnya Aku lagi mau main speed draw Soalnya udah lama, aku gak main speed draw Terus, saat udah masuk server Ternyata isinya bacon semua Dan tiba-tiba pas aku selesai gambar Semua bacon di sekuliling aku udah gak ada Dan di hasilnya, pas selesai aku cuma liat gambarku doang Di situ, aku langsung panik dan cemas Tapi untungnya, ada bacon lagi yang masuk Jadi aku gak sendirian Nah, tiba-tiba si bacon itu bilang kayak gini Hei, apakah kamu sedang menggambar? Lalu aku langsung bilang Iya, di ronde selanjutnya aku akan menggambar Lalu si bacon mendekat Tapi, aku langsung menjauhinya Nah, saat raid gambar di akhir Dia ternyata malah menggambar dirinya Yang diculik oleh seseorang Terus, aku bertanya ke bacon itu Hei, kenapa kamu malah menggambar seseorang yang menculikmu? Dan setelah itu, baconnya menjawab Sadar, ini bukan server biasa Melainkan, ini adalah server arwah Para pemain Roblox di zaman dulu Aku langsung kaget dan leave Tapi, saat mau klik leave Aku gak bisa leave Tapi, untungnya aku bisa pindah ke server lain Di situ, aku main healing tower Dan di server itu, cuma ada seorang noob yang menggandeng bacon Di situ, aku kaget dan cemas Aku keluar lagi dan akhirnya bermain game MM2 Tapi ternyata, aku malah ketemu dengan bacon itu lagi Yang bernama Alivio7 Aku langsung cemas banget Tiba-tiba, pas aku lihat profile Roblox-nya Dia ternyata jarang buka Roblox Bahkan di situ, tulisannya dia terakhir aktif Pada tahun 2014 Dan aku, langsung ceritakan ini ke teman-temanku Tapi gak ada yang percaya Konon katanya, bacon ini aslinya adalah seorang perempuan Yang sudah tiada dari tahun 2014 Dan sekarang, dia suka menggentayangi Para player Roblox dan banyak yang terkena ban Oleh arwah bacon itu Wah, ini sih ceritanya panjang dan serem banget ya Dan ini salah satu cerita pengalaman yang sangat mengerikan Bahkan, Mimin gak punya nih pengalaman semengerikan ini Player ini bisa ketemu sama arwah seorang bacon di Roblox Yang jadi menghantuinya Mimin jadi penasaran deh Kalau dari cerita tadi, ada satu username yang tersebut Yaitu nama akun dari bacon itu Yang namanya adalah Alivio7 Jadi, daripada penasaran Mari kita coba cari akunnya di Roblox Oke, ternyata beneran ada guys akunnya Dan di sini tulisan les online-nya Itu 5 tahun yang lalu Wah, udah cukup lama juga nih Kalau sekarang 2024 Kurang lebih 5 tahun Berarti dia ada di tahun 2019 Nah, tapi Kalau menurut cerita tadi Itu dia udah gak ada dari tahun 2014 Yang dimana itu adalah 5 tahun setelahnya Waduh, ini Mimin jadi merinding nih guys Gimana nih menurut kalian? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Selain itu Avatarnya memang beneran bacon sih Tapi di sini terlihat Kalau dia tidak mempunyai satu teman pun Dan badge playernya juga gak ada Yang artinya bisa jadi Dia tidak pernah bermain apa-apa Di Roblox ini Jadi, kayak akun kosongan aja gitu deh Hmm, apakah ini bisa menjadi bukti Kalau benar adanya server arwah Di dalam Roblox ini Sehingga semua itu Tidak bisa dideteksi Oke, kita bakal masuk ke teorinya nih Cerita dan pengalaman yang tadi diceritain Sama akun TikTok itu Emang menarik dan ngeri banget Dan ini adalah salah satu pengalaman Yang menurut Mimin cukup mengerikan Kalau menurut Mimin sendiri Bisa jadi Player Roblox itu Sempat salah masuk ke server Dimana server itu adalah server private Jadi mungkin aja dia sendirian Dan bacon tadi Itu juga masuk ke dalam server yang sama Dan mungkin juga Kejadian ini Ada sambungannya dengan glitch Atau bug yang terjadi Pada akun Roblox miliknya Tapi Kalau menurut kalian gimana nih Kasih tau teori kalian di kolom komentar ya Komentar terbaik akan Mimin pin di video ini Oh iya, sekali lagi Mimin ingetin ya Untuk gak usah terlalu takut Dengan hal seperti ini Cerita tadi Hanyalah salah satu dari banyaknya cerita creepypasta Di Roblox Yang tidak diketahui sumber dan kebenarannya Kalian boleh percaya Boleh juga tidak Oke Kalau kalian punya pengalaman creepypasta juga Kayak cerita di atas Kalian boleh banget Ceritain di kolom komentar Atau di postingan ini Karena nanti di live streaming Mimin Mimin akan bahas dan bacain satu persatu Atau Siapa tau Nanti Mimin bisa bahas juga Di video selanjutnya Kalau begitu Sampai sini dulu pembahasan kita Di video kali ini Dan sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Seperti biasa Jadilah Miminers Yang cerdas Oke Wah ternyata Udah di ujung video aja nih Terima kasih ya Miminers yang sudah menonton videonya Sampai akhir Jangan lupa Kalian like video ini Dan share ke teman-teman kalian Supaya yang lain Juga tau tentang isi video ini Oh iya Miminers Buat kalian yang mau request Pembahasan video Kalian bisa tulis di kolom komentar Tapi jangan lupa Pakai hashtag Bahasmin Supaya komentar kalian Bisa dibaca Dan dipilih sama Mimin Kalian bisa request Pembahasan Roblox Tentang informasi Creepypasta Alur cerita Sampai ke eksperimen juga Dan kalian juga bisa request Tentang prank Jadi ayo komen di kolom komentar Sekarangnya juga ya Dan buat teman-teman nih Yang suka gambar Dan buat karya-karya Seperti fanart Dan GFX Tentang Mimin Jangan lupa untuk upload Karya kalian di discord Miminers Atau bisa juga kalian Tag Mimin di instagram Karena karya-karya kalian Akan selalu Mimin masukkan Di setiap awal video Mimin Jangan lupa juga Untuk follow sosial media Roblox Topic Indonesia Di instagram, tiktok Dan juga youtube short Kita disini ya Supaya kalian gak ketinggalan Info-info terbaru Dari kita Oh iya satu lagi Kalian juga bisa subscribe Channel ini Mimin Di sana Mimin upload Tiap hari Tentang game-game Yang ada di Roblox ini Video-video di sana Juga gak kalah seru kok Kalian langsung aja Cek semua sosial media Dan channel kedua Mimin Di deskripsi video ini ya Dan yang terakhir nih Seperti biasa Mimin ucapkan Jadilah Miminers Yang cerdas Jadilah Miminers Video-video diowski 再見 Terima kasih telah menonton!